Video ini disponsori oleh Udictionary, aplikasi translator yang bisa menerjemahkan kata atau kalimat ke berbagai macam bahasa. Aplikasi ini punya beragam fungsi yang keren banget, check this out. Udictionary punya fitur Magic Translate yang bisa dipakai buat mentranslate kata atau kalimat di kolom chat pada aplikasi WhatsApp dengan super cepat. Hidupin dulu fiturnya lewat setting aplikasi, kemudian kita bisa pakai fiturnya tanpa buka tutup aplikasi lagi. Keren kan? Kemudian ada juga fitur Kamera Translate, kalian bisa menerjemahkan suatu kata atau kalimat dengan kamera smartphone. Fitur ini berguna banget kalau kalian lagi traveling ke luar negeri. Gak cuman bahasa Inggris boy, bahasa Inggris mah udah biasa. Saya mau nunjukin kalian kalau fitur ini juga bisa dipakai buat bahasa lain. Contohnya bahasa Arab. Nih, saya kasih lihat. Nah, keren kan? Langsung aja download Udictionary di Play Store ataupun di App Store. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Halo, saya Besa Putra. Hari ini saya mau memberikan sebuah alur cerita film dari negara Iran yang dirilis pada tahun 1997 yang berjudul Children of Heaven. Film ini populer banget. Mungkin kalian juga udah pernah nonton film ini karena dulu sering ditayangin di TV kalau lagi Lebaran Idul Fitri. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ali yang pergi ke pasar untuk memperbaiki sepatu adiknya. Ali udah biasa membantu orang tuanya berbelanja di pasar untuk makan sehari-hari seperti membeli roti dan sayur-sayuran. Ketika berada di sebuah toko, Ali meletakkan barang belanjaannya di depan sebelum masuk ke warung tersebut. Tentu aja itu untuk mempermudah dia ketika berbelanja. Di saat yang sama, ada seorang pemulung yang mengambil plastik di depan warung tersebut. Dan gak sengaja sepatu adiknya juga terpungut karena sepatu itu ada di dalam kantong plastik. Ketika selesai berbelanja dan mau pulang, Ali bingung karena sepatu adiknya yang dia letakkan di atas tumpukan kayu gak ada di sana. Jadi dia mencari keselah-selah tumpukan kayu karena berpikir sepatu itu mungkin jatuh di sana. Namun belum sempat mencari lebih teliti, barang-barang malah jatuh semua yang menyebabkan si pemilik warung marah-marah. Dia pun gak sempat diberi penjelasan karena udah keburu diusir dari warung tersebut. Keluarga Ali termasuk keluarga yang miskin. Sepatu jelek yang terus diperbaiki tadi menandakan bahwa orang tua mereka gak mampu beli sepatu baru. Keluarganya juga punya banyak hutang di warung tadi. Ditambah lagi, ketika Ali sampai di rumah, dia mendengar pemilik rumah kontrakan berdebat hebat dengan ibunya karena mereka belum membayar uang sewa rumah selama 5 bulan. Ketika di dalam rumah, adiknya yang bernama Zahra bertanya apakah Ali sudah mengambil sepatunya. Ali bilang sepatu tersebut udah diperbaiki dan sudah diambil. Namun dia belum bilang kalau sepatunya hilang. Ketika adiknya beranjak ingin melihat sepatunya, barulah Ali mengabari kalau sepatunya hilang. Ali pun memohon kepada Zahra untuk gak bilang kepada ibunya. Mengadu kepada ibunya cuma akan menambah beban keluarga mereka yang saat ini lagi dalam banyak masalah. Zahra pun menangis karena tanpa sepatu itu, bagaimana dia akan pergi ke sekolah besok hari. Untuk menghibur adiknya, Ali pun berjanji untuk mencari sepatu tersebut. Jadi dia keluar saat itu juga dan mendatangi warung tadi untuk mencari sekali lagi sepatunya di sana, tapi tetap aja gak mendapatkan apa-apa. Pada malam hari di rumahnya, si bapak marah-marah. Yang pertama, karena si ibu berdebat dengan pemilik rumah, padahal itu adalah urusan si bapak. Kemudian yang kedua, karena si ibu mencuci karpet yang berat sehingga dia jatuh sakit padahal dokter udah melarangnya untuk bekerja terlalu berat. Si bapak juga memarahi Ali karena gak membantu ibunya mencuci. Zahra yang masih penasaran dengan nasib sepatunya, bertanya kepada Ali dengan menuliskan sebuah pesan di atas kertas, supaya pembicaraan mereka gak diketahui sama orang tuanya. Ali malah menulis kalau Zahra bisa pergi ke sekolah memakai sendal. Karena jawaban itu, Zahra pun mengancam akan mengadukannya ke ayah mereka. Tapi Ali membalas, gak mungkin memberitahu si bapak karena mereka berdua akan dimarahi karena kondisi si bapak yang gak punya uang. Untunglah mereka punya jam masuk sekolah yang berbeda, jadi mereka bersepakat untuk bergantian menggunakan sepatu tersebut. Karena gak punya pilihan lain, Zahra pun terpaksa pergi ke sekolah menggunakan sepatu Ali yang kebesaran di kakinya. Ketika pulang sekolah, dia langsung berlari untuk menyusul Ali yang udah menunggu di suatu tempat untuk gantian memakai sepatu tersebut. Sepatu tadi ditukar sama sendal yang Ali pake. Ali juga harus berlari pergi ke sekolah karena menunggu Zahra yang datang membuat dia terlambat datang ke sekolah. Pulang dari sekolah, Zahra bertanya kepada Ali, apakah dia telat masuk sekolah? Ali bilang, kalau Zahra bisa lebih cepat lagi, maka dia bisa pergi ke sekolah tepat waktu. Padahal Zahra udah lari sekuat tenaga untuk menyusul Ali. Jadi keesokan harinya, Zahra lebih berusaha untuk keluar kelas lebih awal dengan menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Dia pun berlari seperti biasa untuk mengejar Ali. Pengen cepat, malah jadi lambat. Malang buat anak kecil ini, sepatu kebesaran yang dia pake jatuh ke dalam gud yang mengalir. Zahra pun harus mengejar sepatu tersebut dengan susah payah. Ketika sepatu itu menyangkut, dia pun menangis karena gak bisa mengambilnya. Untungnya ada pedagang yang membantunya mengambilkan sepatu yang nyangkut tadi. Dia pun segera menyusul Ali dengan membawa sepatu yang sebelahnya basah. Karena kejadian tadi, dia bilang kepada Ali kalau dia gak mau lagi pake sepatu itu karena kebesaran. Dan berniat untuk bilang hal ini aja kepada ayahnya. Tapi Ali mengingatkan kalau kondisi keluarganya sekarang lagi gak ada uang dan ayahnya punya banyak hutang di banyak tempat. Karena kejadian tadi, Ali pun terlambat lagi ke sekolah. Kali ini dia ditegur sama kepala sekolah dan dia gak akan diizinkan masuk jika terlambat sekali lagi. Di kelas, pak guru mengumumkan hasil nilai tes mata pelajaran kepada anak muridnya. Ternyata, Ali adalah anak yang pintar. Dia menjadi salah satu dari tiga anak yang terbaik di kelasnya. Dia pun mendapatkan hadiah dari pak guru berupa pulpen yang bagus. Dia memberikannya kepada Zahra untuk menghibur adiknya karena kejadian tadi siang. Zahra pun senang mendapatkan hadiah itu. Di hari yang lain di sekolah, ketika anak-anak sedang berbaris sebelum masuk ke kelas, Zahra melihat ada anak yang memakai sepatunya. Pada jam istirahat, dia mencari anak yang memakai sepatunya tadi dan ketika pulang sekolah, dia mengikuti anak tersebut untuk mengetahui alamat dari anak tadi. Karena gak langsung berlari kepada Ali, Ali pun lagi-lagi terlambat datang ke sekolah. Kali ini dia dimarahi dan disuruh pulang ke rumah. Untungnya ada pak guru yang menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa Ali adalah anak yang pintar dan rajin. Karena hal itu, Ali diizinkan untuk masuk ke kelas. Pada sore hari, Zahra dan Ali pergi ke rumah anak yang bernama Roya untuk mengambil sepatunya. Tapi mereka mengurungkan niat tersebut. Karena gak cuma miskin, selain ayah anak itu adalah seorang pedagang cangci men, ayah anak itu juga mengalami kebutaan. Mereka pun pergi ke rumah dan mengikhlaskan sepatu tersebut. Suatu hari, si bapak mendapatkan pinjaman peralatan untuk berkebun dari temannya. Jadi dia berinisiatif menggunakan peralatan itu untuk menjadi tukang kebun. Dia pun mengajak Ali untuk berkeliling kota ketika libur sekolah. Mereka akan menawarkan jasa tukang kebun supaya keluarga mereka mendapatkan uang tambahan. Dengan menggunakan sepeda ontel, mereka pergi jauh dari rumah untuk mencari rezeki. Mereka pergi ke komplek orang kaya menawarkan jasa mereka dari rumah ke rumah. Entah berapa rumah yang udah mereka tawari jasa tukang kebun, namun sayangnya, pada hari itu gak ada satupun orang yang tertarik menggunakan jasa mereka. Namun seperti janji Tuhan bahwa siapa yang giat berusaha, maka akan mendapatkan hasilnya. Ali dan si bapak pun mendapatkan pelanggan pertama dari seorang kakek dan cucunya. Ali pun mendapatkan teman baru, anak orang kaya yang selalu mengajaknya bermain bersama. Sedangkan si bapak disuruh merawat pohon-pohon dan tanaman yang ada di halaman. Di hari itu, si bapak mendapatkan bayaran yang lumayan banyak, uang paling banyak yang pernah dia pegang seumur hidupnya. Gak hanya itu, si kakek juga memperkerjakan si bapak tadi menjadi tukang kebun tetap di rumah itu. Si bapak pun senang bukan main. Dia pun berkata kepada Ali bahwa dengan pekerjaan seperti itu, kehidupan keluarganya akan menjadi lebih baik. Tapi baru aja mereka mendapatkan kegembiraan, kemalangan kembali menipa mereka. Ketika berada di jalanan yang menurun, sepeda yang mereka naiki remnya blong. Dan untuk menghentikan laju sepeda tersebut, si bapak pun menabrakannya ke sebuah pohon yang menyebabkan mereka kecelakaan. Mereka pun cedera ringan, sepeda until mereka rusak, pulang ke rumah pun mereka harus menumpang mobil pikap. Belum hilang pusing karena jatuh dari sepeda, pusing si bapak malah bertambah ketika si ibu mengabarkan kalau si pemilik rumah datang lagi untuk meminta uang sewanya. Kesokan harinya seperti biasa, sepulang sekolah, Zahra langsung berlari menuju Ali. Namun ketika berlari, pulpen pemberian Ali terjatuh dan dipungut sama Roya. Ketika dikejar, Zahra udah gak kelihatan. Hari selanjutnya, Roya mengembalikan pulpen yang dipungutnya kepada Zahra. Mereka pun berteman saat itu. Sementara itu di sekolah Ali, guru olahraga mengumumkan kepada semua murid kalau ada lomba lari maraton tingkat provinsi dengan hadiah yang beragam. Tapi Ali gak berniat untuk ikut, mengingat kondisi sepatunya yang udah gak memungkinkan. Suatu ketika, ayahnya Roya membelikan Roya sepatu baru yang membuat sepatu lamanya dibuang karena udah sobek. Ketika dalam perjalanan ke sekolah, Roya bertemu dengan Zahra dan berkata, kalau sepatu lamanya dibuang karena ayahnya udah membelikannya sepatu yang baru. Zahra pun sedih mendengar sepatunya udah dibuang tapi dia sadar, dia gak bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari, Ali dan Zahra masih harus bergantian dalam menggunakan sepatu. Setiap hari, dimana setelah jam sekolah selesai, Zahra mesti berlari menuju Ali dan Ali harus berlari ke sekolah supaya gak telat. Setiap hari mereka melakukan itu karena hanya itu yang mereka bisa lakukan untuk meringankan beban orang tua mereka. Suatu hari di sekolah, Ali melihat pengumuman anak-anak yang lulus seleksi untuk lomba lari maraton. Ketika membaca pengumuman tersebut, Ali baru tahu kalau hadiah untuk juara ketiga adalah sepasang sepatu olahraga. Memang dari awal, dia gak berniat untuk ikut lomba itu, tapi karena ada hadiah sepatu, dia pun berubah pikiran. Jadi Ali pergi menemui guru olahraga dan memohon untuk diikut sertakan dalam perlombaan. Namun pak guru bilang kalau waktu seleksi udah lewat dan peserta udah ditentukan. Ali pun memohon sambil nangis-nangis ke pak guru supaya diikutkan dalam lomba. Ali juga berjanji akan lari dengan cepat dan mengalahkan peserta yang lain. Orang dewasa mana yang gak lulu ngeliat anak bermata sendu seperti Ali memohon sambil menangis. Pak guru pun bersedia dan mengetes kemampuan larinya Ali. Gak disangka, dia punya catatan waktu yang bagus sekali. Ini mungkin disebabkan karena Ali udah sering lari ke sekolah supaya dia gak telat. Ali pun lulus seleksi dan diikut sertakan dalam lomba. Dia mengabari hal itu kepada Zahra dan menargetkan untuk menjadi juara tiga supaya dia mendapatkan hadiah sepatu untuk adiknya. Tiba lah hari perlombaan dengan sepatu jeleknya Ali ikut dalam lomba lari itu. Perlombaan itu sebenarnya lumayan sulit bagi Ali karena dia harus bersaing dengan puluhan peserta yang lain. Apalagi dengan sepatu yang seperti itu sangatlah susah baginya untuk lari dengan jarak yang jauh. Tapi pada waktu itu dipikiran Ali cuma satu dia cuma mau memberikan Zahra sepatu yang baru. Dia cuma gak mau adiknya lari sekuatan agak setelah jam sekolah hanya untuk bergantian menggunakan sepatu. Ali gak mau Zahra merasa minder di sekolah karena menggunakan sepatunya yang kotor dan kebesaran. Memenangkan pertandingan ini adalah satu-satunya jalan buat dia untuk mendapatkan sebuah sepatu. Sebenarnya Ali bisa berlari lebih cepat dari peserta yang lain namun dia berusaha memposisikan dirinya untuk menjadi juara ketiga. Walaupun mendapatkan perlakuan gak sportif dari peserta lain Ali tetap gak menyerah dan terus berlari. Menjelang garis finish tersisa 5 peserta yang bersaing untuk merebut juara. Ali yang menargetkan juara ketiga pun malah berhasil finish di posisi yang pertama. Kepala sekolah dan guru olahraganya senang dan berbangga bukan main. Tapi Ali sangat sedih karena dirinya gak mendapatkan hadiah sepatu. Sebagai juara satu dia akan mendapatkan dua minggu berlibur di kem atlet dan satu set pakaian olahraga. Ketika pulang ke rumah Ali menatap Zahra dengan tatapan sedih. Tanpa ngomong satu kata pun sepertinya Zahra tahu kalau Ali gak berhasil mendapatkan juara ketiga. Sepatu Ali rusak dan kaki Ali lecet parah. Apakah film ini akan berakhir dengan set ending? Untungnya enggak. Ternyata di hari yang sama si bapak membelikan mereka berdua masing-masing sepatu yang baru. Ali memang gagal juara ketiga. Tapi karena dia juara satu dan akan pergi ke kem atlet selama dua minggu bisa jadi itu adalah rencana yang terbaik dari Tuhan untuk Ali dan keluarganya. Seperti yang orang bijak bilang setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setelah badai pasti akan ada pelangi. Dari apa yang mereka alami bisa dijadikan pelajaran kalau kesulitan dan cobaan hidup bisa diatasi dengan bersabar dan berupaya untuk lepas dari kesulitan tersebut. Dan buat kita yang sekarang lagi dalam kondisi berkecukupan harus selalu ingat untuk selalu bersyukur karena masih banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih keras dan penuh perjuangan. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini silahkan subscribe. Saya Besaputra To Be Continued Terima kasih telah menonton.